Aji Kusuma dan Rahmat Niko PD hadapi tekanan Jack Mania, siap bawa Persija Jakarta juara. Semangat menggebu-gebu ditunjukkan dua penggawa anyar Persija Jakarta, Rahmat Niko dan Aji Kusuma. Kedua pemain yang direkrut dari Liga 2 itu menyatakan siap bersaing di tim berjuluk Macan Kemayoran. Tantangan di Persija Jakarta cukup berat, sebagai pemain baru, mereka harus berebut posisi utama dengan pemain yang sudah ada. Terlebih, supporter setiap tim kebanggaan warga Jakarta, Jack Mania, kerap memberikan tekanan kepada para pemain yang tidak menampilkan permainan terbaiknya. Saya menanggapinya dengan penuh keyakinan, saya percaya diri, saya percaya saya bisa bersaing di tim Persija, saya bisa bersaing di posisi, saya bisa bersaing di tempat utama, kata Rahmat Niko di Youtube Persija, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Eks pemain Karo United ini sejak kecil sudah hidup untuk sepak bola. Saat ditanya kemungkinan karir yang dipilih jika tidak berjodoh dengan si kulit bundar, Rahmat Niko mengaku tak terbayang. Saya hanya minat di bola dari kecil, ujarnya. Dengan keteguhan itu pun, Rahmat Niko menganggap posisinya saat ini di Persija Jakarta adalah tapak karir yang menjanjikan. Dia tidak akan menyia-nyiakannya dan siap membawa Persija Jakarta meraih juara. Pemain berposisi back kiri itu meminta Jack Mania agar terus mendukung apapun kondisinya. Karena tim akan terus berjuang menang walaupun hasil pertandingan bisa berkata lain. Dukunglah tim ini walaupun menang ataupun kalah, karena kami sedang berjuang untuk meraih juara, kata dia. Sementara, Aji Kusuma sudah memasang mental siap menerima apapun respon supporter atas permainannya di lapangan, baginya, masukan dari Jack Mania harus ditanggapi positif. Aji sebagai pemain menanggapinya si positif ya, terlepas dari ada komentar negatif ataupun tidak tetapi Aji menandang positif. Karena fans itu bagian dari saya juga untuk saya memotivasi, main lebih baik di lapangan, bagi saya menang juga untuk Jack Mania, kata Aji. Aji juga berharap dukungan Jack Mania di setiap laga demi semangat yang membara di lapangan. Aji sendiri sudah bermain tiga kali sejak bergabung Persija Jakarta, dia mencetak dua gol kalah mengalahkan PSM Makassar Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Semoga tetap loyal, tetap militan dan tetap mendukung Persija dimanapun berada, harap ex-bomber Persiba balik papan itu. Otot paha kanan robek, Syahrian Abimanyu absen bela Persija Jakarta selama tiga minggu. Pemain Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu terpaksa menepi selama tiga minggu. Persija Jakarta tidak akan diperkuat oleh sang maestro lapangan tengah langganan timnas Indonesia tersebut. Pasalnya, saat ini mantan pemain Johor Darul Takzim itu masih dalam pemulihan cedera usai mengalami cedera. Dr. Persija, Ihsan Eka Putra, menjelaskan bahwa Abimanyu masih dalam proses pemulihan bersama fisioterapi. Ihsan mengatakan, pemain berusia 23 tahun itu diprediksi bakal absen selama dua sampai tiga minggu, jika harus absen sampai tiga minggu atau selama 21 hari, maka Persija nampaknya tetap bisa diperkuat oleh Abimanyu dalam laga kontrapersib Bandung. Abimanyu pun diharapkan bisa kembali ke lapangan hijau di akhir bulan ini. Kemarin Abi ada robekan di otot paha kanan belakang dan sekarang masih dalam proses pemulihan dengan fisioterapi, kurang lebih dalam dua sampai tiga minggu insya Allah diharapkan bisa kembali bermain, ucap Ihsan, dipetik dari laman resmi Persija.